Jadi ini dia pengen kita yang pertama Ini kabar mandinya kayak gini Langsung pertama buka pintu Dan showernya Eko setnya Terus abis itu Kesini Ini langsung ada kaca Jadi gue cuci muka sama apa disini Terus kita lanjut Ini langsung tempat tidur Ini bener-bener menurutku unik Dan minimalis banget ya Aku suka model-model yang kayak gini Terus ada TV Terus juga ada mejanya Ada kulkas mini Sama ini lemari Ini lemarinya kayak gini Terus juga ini AC Buat permalamnya itu sekitar 130 ribuan ke atas Jadi mulai dari 130 ribuan sampai 200 ribu kalau gak salah per hari Tiga 19 ribu Oh ini dia Dan ini kamarnya Nih kita review kamar mandinya dulu Nih langsung Terus ini ada shower juga Disini Ini ada henduk Terus Eh kok TV nya Nyala sih Ini ada TV Terus ini ada meja Buat ngaca Pasurnya Kayak gini Kece nih Buat harga segini Kita Buka Oh gak ada balkon sih Semang gini doang Ini AC Udah Kayak gini Ternyata Ternyata kelewat nih Ada lemari disini Jadi enak Mau letakin bareng-bareng Di dalam sini Ini menurutku Sangat-sangat ini ya Sangat bagus untuk Harga 150an Per malam Entah ini karena Corona Atau Enggak Enggak tau Tapi Tempatnya nyaman sih Buat nginep Nah ini Di kamar mandinya Kita langsung dapet juga Ini kayak biasa Kita nyandung-nyandung hotel Kayak sikat gigi Pasta gigi Terus ada Sabun Sama Sampo Terus juga ini Kayak dikasih Sikatan bud Gitu Lagi susah dibuka Ini hari ketiga Kita nyandung-nyandung Di sini Keluar rumahnya baru Ih Grimis Grimis Terima kasih pak Meja di hari ketiga Itu aku minat di Keluar hotel Lagi rambut Anu Jadi baru tau Pas hari akhir Kalau misalkan ada Kolom teman Terus juga ada Kayak tempat Najin Yang Dua Ini doang Tapi lumayan lah ya Dengan harga Rp100.000 Fasilitasnya Kayak gini Ini Ini ada juga Makanan Memang jelas Sampai exit Nah Pojokan Nih Terus 0 5 0 3 0 5 0 3 Berarti disini Tiga Nih Tiga Ini nih jadi ini kamarnya cuman disediain kamar doang ada balkon gitu nih ya lumayan ya nih hari keempat kita nyenang di vialat hotel dekat Malioboro karena emang perencana itu tetap yang pengen jalan kaki doang gitu loh di Malioboro menikmati suasana malam nah akhirnya sampai ke hotel yang keempat ini barang tadi udah masuk sih kita nyalain dulu lampunya udah nih dari belakang pintu itu dia ada kayak gantungan buat baju banyak lemari jadi kalau misalkan kalian bawa barang enak terus habis itu nih masuk ke dalam sini ada TV ada kaca terus ada meja juga panjang gitu nih dibawahnya banyak tempat-tempat buat letakin barang-barang terus ini kamar mandinya kayak gini udah dapet handuk udah stafelnya juga nih koset duduk terus ada shower juga ini lumayan sih nyaman kamar mandinya terus ke kasurnya ini kebetulan kita pesen yang double satu double bat gitu kiri-kanan ada napkas setelah wallpapernya gitu karena namanya violet jadi emang banyakan warna-warna ungu gitu di gardennya hadap keluar itu tempat ya rumah-rumah kayaknya nah tempatnya ini dekat Malioboro harganya kemarin via traploka itu sekitar 180 ribuan nice nih buat kalian yang mau liburan bisa jadi referensi ke Violet Hotel ciao